Dalam Islam dihubungkan, pemimpin itu seperti seekor penembala. Filosofi seekor penembala ketika dia pergi pagi membawa kamping-kampingnya, maka kalau yang dia bawa 30 ekor, pulangnya juga harus 30. Kalau ada satu yang disantap senigala, maka sesungguhnya dia adalah penembala yang tidak aman. Kalau dia membawa kamping-kamping, kamping itu ada anak kamping, ada itu kamping, ada kamping tua, ada kamping kecil, maka semuanya mesti makan rumput. Kalau ada yang satu jalan yang cukup cepat, yang satu bulan lapan di belakang, maka sesungguhnya dia diminta bertanggung jawab. Latus alunna yaumma izin alim na'im, kelak semua kabar akan dibuntut, akan diminta bertanggung jawab. Dia adalah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Raja sehari kedua mempelai, namanya tertulis dengan bunga-bunga yang indah. Sebelum kita masuk ke tempat yang luar biasa ini, mereka berdua adalah prima dan putri. Mereka berdua adalah pemilik dunia hari ini. Kita ini, walau khutbah Ahmad Muzani, sekitaris general partai, tapi beliau dan saya, kita semuanya minum faksa di hari ini. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Alim ulama, para abba'im, para ustaz, tuan-tuan guru, para kiai. Yang besar tadi membawa larga, encik tadah-tuan disebut nama, encik, 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 buat buang. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT. Alim ulama, Alim ulama. Kami duduk di bawah acara maulim Nabi, acara musabah, kawancilawakim Quran. Padahal itu hanya anggota lewat tingkat kabupaten kota. Tapi begitu saya sampai ke kota Penambang. Saya duduk dengan Habib Mandi di atas kursi, di kamar hotel. Duduk di bawah kami, anak muda, kata Habib Mandi. Ustaz Salman, ini yang duduk di bawah kita yang dari tadi, di lantai ini adalah anggota Dewan Provinsi Sumatera Selatan. Artinya apa? Dari aspek akhlak sudah terjadi. Ada pun ibadah begitu juga. Ini Ustaz Salman, sholat berjamaahnya Alhamdulillah tidak tinggal sebelum COVID. Sudah COVID ini, memang banyak orang tidak lagi sholat berjamaah. Karena menjaga jarak, karena masker, karena bakteri, dan lain sebagainya. Karena virus. Sejarah akhlak lulus, secara akhidat, ibadah lulus. Tapi kata Nabi SAW, Maka dia sudah menyempurnakan Setengah dari iman. Sehebat-hebatnya akhlak, Adinda Prima, Sehebat-hebatnya sholatnya, Maka kalau belum menikah, Menurut hadis Nabi, Maka imannya baru setengah. Maka dalam hadis riwayat, Maka dia sudah menyempurnakan Sisa imannya. Maka iman, Maka iman, Maka iman, Maka iman, Yang mendengar hari ini. Semuanya adalah menjadi saksi kebahagiaan mereka berdua. Mereka berdua sudah menyempurnakan iman dan islamnya. Ini semua pelajaran Bahwa dalam islam, Seseorang itu, Mati lalau Allah subhanahu wa ta'ala, Walaupun amalnya banyak, Kata Allah, Amal-amalnya itu nanti akan dibawa, Ditunjukkan dihadapan matanya. Sebesar pilih isawi, Sebesar tapak kaki sebut yang hitam, Di atas batu yang hitam, Ketengah malam yang kelam, Ketengah samutera yang luas, Akan dinampakkan dihadapan Allah. Tapi kalau tidak membawa iman, Maka tak ada makanan. Maka dalam islam diajarkan, Setelah kita mengucapkan, La'ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Maka ditutup tahnir itu, Dengan kata-kata alihana khayyar, Dengan itu kita hidup. Wa alihana khayyar, Tudungan itu kita mati. Wa bila nubu'an, Tudungan itu kita akan dibahatkan, Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman adalah keyakinan dalam hati. Iman tidak hanya cipu dalam hati, Dan diucapkan di mulut, Iman tidak hanya sekedar, Bipi berlinjuk lidah, Tapi iman juga diungkapkan, Dengan ucapan, Dengan perbuatan. Tangannya berzakat, Berwaka berhimpah, Tersadak. Kakinya melangkankan, Kaki mengayuhkan tangan, Kusim rumah Allah. Geniknya bersimpul sujud, Di hadapan Allah. Tapi sehebat-hebat, Setakwa takwa, Setikit tingginya adalah, Kalau dia tidak, Belum lagi, Mengucapkan, Aku terima nikahnya, Maka menurut ajaran islam, Iman baru setengah. Maka poin yang pertama adalah, Adinda Prima, Beserta, Istri, Maka malam ini, Mereka menyempurnakan, Kesempurnaan iman, Dan islam mereka, Di hadapan Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ada begitu, Di bimbing oleh, Al-Muqarah, Sehidhi al-Habib Kumar, Adil Aziz, Adil Syihab, Ikut doakan mereka, Mudah-mudahan mereka, Istri, Sampai akhir hayat, Sampai menghadap Allah, Sampai menikmati titian, Surat Al-Ustati, Sampai segala amal, Dibinsak, Sampai akhirnya, Diminta, Untuk memasuki surga, Dengan ucapan salam, Kau nabi rabi, Dengan ucapan, Salam alaikum, Timitum, Fadabu luhat, Fadidim, Ini poin yang pertama, Poin yang kedua, Kalau tadi, Adinda Prima, Solat Maghrib, Mungkin berjamaah, Mungkin sendirian, Cukup, Lalu kemudian, Salat Nisa, Sendirian, Cukup, Berjamaah, Baik, Apal, Solatul jamaah, Dibinsak, Dibinsak, Salatul kazi, Bisa doain, Wahisulina darajah, Lebih utama, 27 derajah, Tapi kemudian, Tidak, Dengan solat subuh nanti, Karena setelah, Akad nikah tadi, Ada konsekuensi, Kalau tadi, Sebelumnya cukup, Dia perhatikan, Solatnya saja, Bacaan Qur'annya saja, Pakaiannya saja, Menutup, Pusat, Dan lutut, Bagi orang laki-laki, Sudah cukup, Tapi kemudian, Setelah, Mengucapkan, Akad nikah, Disaksikan oleh, Dua orang saksi, Disaksikan oleh, Wahabah, Dan ulama, Maka ada, Tangan jawab, Yang luar biasa, Ya iwa'allatina amanu, Hai para suami, Hai para laki-laki, Ku'anfusakum, Jagalah dirimu, Wahahlikum, Dan isrimu, Anak-anakmu, Nara, Dari api neraka, Maka nanti subuh, Sudah mulai, Adakah ujawa yang luar biasa, Bila hari ini, Bila tadi, Bila kemarin, Cukup, Hanya diri saja, Menghadap Allah SWT, Amfusakum, Belum ada lagi, Berpoh yang ada, Di belakang, Mengikut, Belum ada lagi, Embel-embel, Yang perlu diselamatkan, Maka sejak tadi, Akad, Diucapkan, Sejak saksi berkata, SAK, Maka sejak itu, Ada tanggung jawab, Yang luar biasa, Kulukum ra'in, Sejak tahu pemimpin, Wa kulukum mas'ul, Ar-ra'iyyatih, Setiap orang akan ditanya, Akan dituntut, Akan diminta tanggung jawab, Dihadapan Allah SWT, Bagi sebagian orang, Nasihat, Pernikahan, Hanya untuk kedua, Tapi sesungguhnya, Bagi setiap muslim, Setiap kita datang, Afiqah, Sesungguhnya kita sedang diingatkan, Bahwa panjang kita sejengkal, Dapat kami kita dua jalan, Kita sedang diingatkan, Tentang 40-50 tahun yang lalu, Bagaimana kita keluar, Dan rahim ibu kita, Kita bukan apa-apa, Dan bukan siapa-siapa, Ada pelajaran, Dalam Afiqah, Ketika ada ta'ansia, Orang menikah, Sesungguhnya juga, Sesungguhnya kita renungkan, Bahwa kita akan menghadap Allah, Begitu juga dalam, Nasihat pernikahan, Maka sesungguhnya, Bukanlah untuk kedua, Pembelai semata, Tapi sesungguhnya berlaku, Bagi setiap, Orang yang punya tanggung jawab, Di hadapan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Belum mengurangi, Sejak kamu mimpin, Sejak kamu seperti, Seekor penembala, Dalam Islam, Diupangakan pemimpin itu, Seperti seekor penembala, Filosofi, Seekor penembala, Ketika dia pergi pagi, Membawa kamping-kampingnya, Maka kalau yang dia bawa, 30 ekor, Pulangnya juga harus 30, Kalau ada satu yang disantap, Senigala, Maka sesungguhnya, Dia adalah penembala, Yang tidak aman, Kalau dia membawa kamping-kamping, Kamping itu, Ada anak kamping, Ada ibu kamping, Ada kamping tua, Ada kamping kecil, Maka semuanya, Mesti makan rumput, Kalau ada yang satu jalan, Yang satu pulang, Lampak di belakang, Maka sesungguhnya, Dia diminta, Tanggung jawab, La tus'alunna, Yawma izin alin na'im, Kelak semua kamu, Akan dikuntun, Akan diminta, Tanggung jawaban, Dia dapat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Saat ini, Setiap orang bisa berkata, Dengan lidahnya, Saat ini, Siapapun bisa menjawab, Dengan ucapannya, Kalau kita tidak bisa berkata, Kita bisa bayar orang lain, Untuk membela kita, Tapi sampai masalah, Al-Yawma naftimu'ala'abu'ahihim, Hari itu, Kulut berkuji, Waduhkan li'um na'im, Tangan akan kami buat berbicara, Waduhkan suatu arjunuh, Kaki akan kami buat bersaksi, Bahasanya adalah bahasa tangan, Bahasa lidah, Lemah lembut, Karena lidah tidak bertulang, Tapi bahasa tangan adalah bahasa berkulang, Bahasanya tegas, Bahasanya keras, Bahasanya kaki, Pada saat itu semua, Tidak lagi bisa mengungkapkan dengan kata-kataan, Tapi yang bersaksi adalah kaki, Yang berbicara adalah tangan, Atau segala yang dilakukan, Malam ini kita sedang merenung sejenak, Kapan kita terakhir, Mengajak anak kita, Untuk sholat, Kapan kita terakhir, Memasukkan kelingking tangan kita, Ke celak-celak kakinya, Mengajar kebudu, Kapan kita terakhir, Mengingatkan bacaan Al-Fatiha'ahnya, Kapan kita terakhir, Membibik, Mengajak kejalanan Allah, S.W.T. Lagi-lagi tidak hanya di tanah, Sudahkah kau beri makan, Lagi-lagi tidak hanya di tanah, Sudahkah kau berikan pakaian, Lagi-lagi tidak hanya di tukun, Sudahkah kau berikan ke partikel yang lain, Tapi lebih daripada itu, Ada iman dan Islam, Yang harusnya jaga, Ada ibadah, Ada awrah, Lagi-lagi perempuan, Sama adalah pandangan Allah, Lagi-lagi yang beriman, Perempuan yang beriman, Mereka saling menolong, Dalam hal apa, Dalam mengajak kepada kebaikan, Mengarah dari segala perbuatan, Pemukar, Poin yang ketiga adalah, Bahwa, Nampaknya memang hanya kedua, Mempelai saja, Adinda, Beriman, Dengan Adinda putri, Tapi sesungguhnya ada dua keluarga besar, Poin ketiga, Menyambung, Salatu Rahim, Dipanjangkan Allah, Tapi kemudian, Tapi kemudian ada ikatan yang baru, Ada ikatan kekeluargaan, Ada ikatan hubungan, Ada hubungan, Ada hubungan, Pernikahan, Maka hubungan ini dijaga, Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dengan Allah, Mungkin hubungan dengan Allah, Selama ini, Dalam tahajud, Dalam menajat, Dengan zikir, Doa, Beserta selawat, Dan istighfarnya, Cukup, Komplit, Tapi hubungan bersama, Terusia, Hari ini, Nampaknya majlis yang sedang kita datang, Adalah majlis makan-makan, Adalah majlis syukuran, Adalah majlis pernikahan, Adalah majlis tahniah, Adalah majlis ucapan selamat, Dan sesungguhnya, Kita sedang menyampung, Tadi Selatuh Rahimah, Kesekian kalinya, Saya datang, Ke Sumatera Selatan, Kesekian kalinya, Pula saya datang, Kota Pembang, Hari ini, Datang, Tidak dalam rangka, Tablik Akbar, Di benteng Kota Besak, Tidak pula dalam rangka, Tablik Akbar, Ngelepas jaman haji, Tapi dalam rangka, Menyampung, Tadi Selatuh Rahimah, Kalau tidak ada majlis ini, Mungkin saya tidak akan datang, Kolepak, Dengan kesulitan transportasi, Hari ini, Mesti ada antigen, Ada suah, Dengan berbagai macam kendala, Tapi karena ini adalah majlis, Menyampung, Tadi Selatuh Rahimah, Dimudahkan Allah, S.W.T. Man yasara'an muqsidif, Siapa yang memudahkan urusan arah, Yasara'an anfiya'u lal-tiyamah, Dimudahkan Allah pula urusannya, Berbaliknya, Man peraja'an muslimin kurbatan, Binkurabibunik, Siapa yang melepaskan, Satu kesulitan manusia di dunia, Peraja'an anfiya'u lal-tiyamah, Dilepaskan Allah pula laginya, Daripada kesulitan pada hari kiamat, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, Selama hamba itu, Mau menolong saudara, Poin yang keempat, Bahwa dalam Islam pernikahan, Bukan hanya sekedar, Hubungan biologis, Dalam Islam pernikahan, Bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu, Dalam Islam, Nikah hanyalah wasilah, Hanyalah jalan, Nikah hanyalah jepatan, Tujuannya adalah, Pulau harapan, Setelah menikah, Lahirlah anak-anak, Yang soleh dan solehah, Kalau pada awal tahun 2021, Ini kita hadir dalam acara, Tahniah selama pernikahan, Maka di akhir tahun 2021, Atau di awal 2022, InsyaAllah, Kita pun akan memucapkan doa, Barat Allah, Diberikan Allah, Engkau berkah anak, Yang dikurniakan Allah, Sebagai amal soleh, Wasya kardal lahir, Engkau menjadi orang tua, Yang bersyukur kepada Allah, Walu si menepir lahu, Engkau mendapatkan paktinya, Pohon kayu, Yang sudah lampu dan mati, Maka sesungguhnya, Ada tunas-tunas yang hijau, Tunas hijau inilah, Yang sedang disemayang, Tunas hijau ini, Yang sedang dijadak, Malam ini kita sedang diingatkan, Bahwa bagaimana, Bagaimana Sumatera Selatan, Bagaimana Indonesia, Bagaimana umat Islam, 20-30 tahun akan datang, Ketika ada seorang lagi-lagi yang soleh, Dipertemukan dengan perempuan yang soleha, Lahirlah anak-anak, Lagi-lagi yang asyullah, Bukak Allah, Perempuan yang kina, Lahirlah generasi yang berkumpul, Bahamah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahuila tua, Barakallahuila ka, Allah memberikan berkah kepadaku, Wahai saudaraku, Prima, Wahai saudariku, Putri, Wa baraka'alaika, Allah memberikan berkah kepada kalian, Dalam senang dan susah, Dalam lapangan sempit, Allah memberikan berkah kepada kebahagiaan, Barakallahuila wa baraka'alaikum, Wajah wa nabainya kumafi khair, Disatukan bagi yang berdua, Dalam kebaikan-kebaikan, Maka doa adalah, Hadiah terindah, Assalamualaikum, Saya berbuat baik kepada kamu, Fakafi, Buhu balaslah, Fakafi, Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, Maka doakanlah, Bagi yang sanggup membalas, Berikanlah hadiah, Tahanmu, Tahanmu, Kalau kamu saling berbagi hadiah, Maka kamu akan berkasih saya, Tapi kalau kamu tidak sanggup memberikan hadiah, Maka doakanlah, Doa yang paling singkat, Habib Umar Abdul Aziz, Dengan doanya yang panjang, Sudah membawa kita, Mengirim kita semua, Tapi kita tetap doakan, Doa yang paling makbul adalah, Doa Ambul Zafir Baik, Di tengah malam, Selepas ta'ajub, Kita berdoa, Doa Allah, Doa kita dimanju sini, Terima Allah, Tapi ada doa, Di tengah sunyi, Ada doa, Di tengah senyap, Yang dibawa oleh mereka, Menentu pintu-pintu lain, Kita doakan, Semoga adik, Dan adik, Dan putri, Dan putri, Dan keluarga, Diberikan Allah, Anak-anak yang soleh, Dan solehah, Menjadi para penghafal Quran, Menjadi orang-orang yang menolong agama Allah, Pada saat kita tidak lagi berada di atas tanah, Tapi kita tidak akan mendapatkan, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya memohon kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan dengan kemuliaan berikanlah kedua rezeki yang berlimpah berikanlah mereka berdua anak yang berikanlah mereka berdua jadikan pula kami yang mendapatkan limpa selamatkan kami berikan keselamatan dunia dan akhirat selamatkan kami sehatkan badan kami ditambahkan ilmu kami supaya berkah amalkan berikan berkah rizki supaya kami bisa berwakaf dan bersalah dosa kami banyak berikan kami tawad sebelum mati curakan rahmat ketika kami mati berikan kami ampunan seudah mati jaga anak-anak kami putra putri kami dari kejahatan seksual dari kejahatan pikiran dari kejahatan harta benda dari segala yang rusak mereka perbuatan pejil dan buka terima kasih terima kasih bagi ini kami berikan untuk mengubah lagi yang ada satu langkah yang saya cari lagi kami berserahkan terlebih dahulu biskak sabro saudara biskak saksi dan di wakil sepahmat yang berhubung atau terlebih dahulu Terima kasih telah menonton!